Hai, welcome to my youtube channel Please like, subscribe, comment, dan share ya Let's explore with Mariana Hai, ini first time aku ke Malaysia Dan ini lagi di Kuala Lumpur Aku sempat cobain makanan apa aja ya Selama di Kuala Lumpur Ada yang viral juga loh Penasaran? Nonton vlog ini sampai akhir ya Jangan lupa di subscribe Enjoy and happy watching Akhirnya sampai juga di FriendFries Ini lokasinya di seberang Sephora ya Nih aku kasih tunjuk dari jauh ya Tuh Sephora di ujung sana pavilion Nah ini FriendFries Hai, ini sellernya ramah dan baik banget Dia menyambut dan ngucapin Welcome to FriendFries Sempat ajak ngobrol aku, nanyain dari mana Lanjut dia ajak kita untuk lihat menu-menunya Yuk kita lihat ada apa aja sih Ada potato wedges, cheese sticks Tuh dia kasih tau yang best recommendednya Dan pilihan sausnya Ini daftar menu dan harganya ya Maaf banget waktu record video ini tuh Aku pake mic wireless Dan ternyata waktu itu micnya tiba-tiba off Jadi suara sellernya gak masuk Dan aku tuh gak tau baru tau pas mau ngedit ini So sorry sir Oh iya, enaknya disini Kita bisa bayar pake non-tuna ya Ini aku pake credit card yang contactless Jadi tinggal tap aja Nah ini kan antrian lumayan panjang ya Jadi ini tuh sistemnya kayak aku tadi Kita order dulu dan bayar Baru deh antri Tapi oke sih, gak terlalu lama juga ini antrinya Nih seru ya Kita bisa lihat proses masak dan penyajiannya Kentangnya ini diisi penuh loh Wow Sausnya juga lihat tuh Dia kasihnya banyak ya Tuh sampai tarik-tarik gitu Thank you so much Bye Nah makin malam makin ngantri loh Apalagi ini weekend rame banget Yeay, cobain french fries Terus tadi salarnya baik banget Tanya youtube Dikasih bonus One dipping sauce Lumayan Cobain dulu ya Ini cobain Pake ini aja Enam Luar biasa Orang sampai antri Panjang Ini Ini ngantrinya lumayan panjang ya Cobain ya Ini aku pesennya Saus barbecue Sama cheese Normalnya tuh Kalau yang medium Dua dipping sauce Terus tadi Dikasih bonus One dipping sauce Thousand Island Mantap Mari kita coba Enak banget Ditambah sauce Enak-enak Enak 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 ya Ini tuh kentangnya Masih panas-panas Anak gitu Tapi bisa langsung makan Pokoknya fresh gitu Fresh dari goreng Terus aja Wedge saya Enak udah ada Bungunya Yang medium size Sausnya banyak banget Berlimpah Untuk kentang medium size Dengan dua sauce Harga Rp10,9 Tiga sauce Rp12,9 Tapi tadi aku dikasih Bonus free sauce nih Jadi bayarnya Cuman Rp10,9 Aja untuk Tiga sauce pilihan Pokoknya ini mantap Mas try Nah ini lewatin Damaskus juga Kebab yang lagi viral banget Tadi aku mau cobain Tapi liat deh ini Antriannya Ini kan di restonya Ke cabang tokonya Yang lebih kecil pun Sama ya Ngantrinya panjang Saran aku sih Kalian kalau mau cobain Damaskus Jangan dateng waktu weekend Ini tuh malam minggu Sebelum-sebelumnya Aku lewat tuh Gak serame ini sebenernya Ya kali ini aku skip Damaskus ya Mungkin next trip Next sambil jalan balik Ke arah hotel Nah aku lewatin ini nih Mount Chinese Beef Roti Ini juga salah satu Makanan yang lagi viral Banget di Kuala Lumpur Dan lagi-lagi nih tuh Aku belinya weekend ya Jadi habis tadi beli Friend Fries Aku lanjut Cobain ini nih Ini antriannya Lumayan ya Hampir sejam Kalau gak salah Aku ngantri ini tuh Nah disini juga Dia open kitchen ya Jadi kita bisa lihat Cara pembuatannya Semua Seru sih Sambil ngantri Sambil lihat Gini kan Tuh dari adonan Isi-isi toppingnya Jadi gak gitu Terlalu Bosan sih Ngantrinya Pas lagi lihat Cara pembuatannya Gini Beres adonan dan isiannya Lanjut lihat Proses masaknya Itu dimasak Dimasukin ke mesin Dimasak sampai warnanya Kecoklatan Lalu diangkat Nah kayak gini Nah kayak gini nih Yang udah jadi Ini dipisahin dua ya Ada yang beef dan chicken Dan ini dia harganya Oh iya Disini untuk pembayarannya Harus uang cash ya Belum bisa pake non tunai Karena namanya Mon Chinese Beef Roti Dan orang-orang di depan aku juga Rata-rata belinya yang beef Jadi aku pun belinya dua yang beef juga Satu buat aku Dan satu buat mami aku Mari makan Mari kita coba Gigitan pertama Belum kena dagingnya Rasa adonan kuenya Enak loh Gak terlalu manis Ada asin dikit Enak deh Ini aku makan Kondisinya udah dingin ya Nah liat nih Isiannya kayak gini Dagingnya gak terlalu tebal Rasanya enak Dan gak terlalu gurih Ini aku sama mami aku Lanjut makan Di terminal bis Meskipun udah dingin Tapi ini kulitnya Masih garing crispy gitu loh Apalagi kalo makan Selagi hangat Pasti lebih enak lagi Kurang sambalnya aja sih Kalo buat aku yang suka makan pedas Pokoknya ini mantap Mas try Lanjut di part 2 ya Untuk kuliner makanan beratnya Thank you for watching Please like, subscribe, comment, and share ya